Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi ya tetap di channelnya AeroXM Oke teman-teman di video kali ini AeroXM mau masak nasi labu kuning ya Dan ini labu kuningnya udah aku kupas ya Nah nasi labu kuning ini rasanya enak banget dan orang Taiwan tuh banyak yang suka ya Nah gimana cara masak nasi labu kuning ini Yuk teman-teman yang penasaran simak terus videonya sampai selesai ya Nah ini labu kuningnya aku potong-potong dulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah setelah selesai dipotong sekarang kita sisihkan dulu ya ini labu kuningnya Dan selanjutnya kita bisa siapkan bumbunya ya Dan bumbunya disini saya menggunakan bawang merah ya Nah untuk masak labu kuning ini kita gunakan bawang merah ya Supaya tambah sedap ya Nah selain bawang merah ya Kita siapkan juga ini jamur jamur kering yang udah aku rendam ya Nah oke teman-teman inilah Bumbu-bumbu untuk masak labu kuningnya disini ada udang kering, ada jamur, ada bawang merah ya Nah langsung saja kita mulai Yang pertama kita tumis dulu ini bawang merahnya Kita goreng dulu sampai baunya harum Sampai warnanya sedikit agak warna kekuning-kuningan ya Nah sekarang kita masukkan ini udang dan jamurnya ya Kita tumis jadi satu sampai baunya harum Lalu kita masukkan ini labu kuningnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan sekarang kita masukkan beras bersih ya Ini udah dicuci berasnya Dan sekarang kita masukkan bumbu Masukkan sedikit garam Lalu masukkan juga sedikit bubuk kaldu Lalu kita tuangkan sedikit kecap asin Dan kita aduk sebentar ya Supaya merata Dan sekarang kita tambahkan ini sedikit saus tiram ya Lalu sekarang kita tuangkan sedikit air Lalu kita tambahkan sedikit bubuk lada Kita aduk-aduk supaya merata Nah setelah semua bumbu masuk Ini masaknya akan saya lanjutkan pakai rice cooker ya Nah ini berasnya bisa kita pindahkan ke panci Yang biasa untuk menanak nasi ya Nah kita bisa tambahkan air secukupnya untuk menanak nasi Dan setelah itu kita nanak dan kita tunggu sampai matang ya Nah ini udah matang ya teman-teman Dalamnya udah seperti ini Dan sekarang kita tinggal taburi pakai irisan daun ketumbar atau irisan daun bawang ya Dan seperti inilah hasilnya teman-teman Nasi labu kuning ya Orang Taiwan banyak sekali yang suka nasi labu kuning ya Nah oke teman-teman Bagi teman-teman yang suka caranya saya masak nasi labu kuning ini Silahkan dicoba ya Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye